Hai sahabat pertanianku.com, kali ini saya akan menyimai benih tomat. Saya akan memandu Anda menyimai benih mulai dari dasarnya. Penyimayan bertujuan untuk melindungi bibit yang baru berkecambah dari gangguan lingkungan sebelum ditanam di kebun atau area yang lebih luas. Hal yang paling penting dalam menyimai benih adalah cahaya, air, suhu, wadah yang memadai, dan media tanam. Saya sudah memiliki wadahnya. Anda dapat menggunakan segala jenis media tanam poros. Saya menggunakan plastik tray 4 x 8 lubang. Selanjutnya media tanam. Untuk penyimayan benih, Anda dapat mencari takaran pembuatannya di internet atau di buku-buku terbitan penebar suadaya. Untuk media tanam benih tomat, saya lebih suka menggunakan media tanam yang sudah jadi karena lebih mudah dan lebih cepat. Media tanam ini banyak dijual di toko-toko pertanian terdekat. Basahi media tanam sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian isi tray semai sampai penuh dan siap ditanami benih. Pastikan membaca label di belakang kemasan benih, karena di sana tertera informasi penting mengenai bibit yang akan ditanam. Kita mulai menebar benih tomat. Penebaran benih sebaiknya lebih banyak dari yang dibutuhkan. Mengingat daya pecambah benih tidak mencapai 100%. Langkah pertama untuk menyemai benih tomat adalah dengan membuat lubang tanam pada kotak semai. Lubang ini dapat kita buat menggunakan diari tangan atau kayu kecil sedalam 1-1,5 cm. Masukkan benih satu persatu ke dalam lubang tanam. Kemudian tutup lubang tersebut dengan media tanam yang ada. Mendembar benih di wadah penyemayan dilakukan untuk benih yang berukuran kecil. Sementara, benih yang berukuran besar dapat langsung ditanam di polybag atau dalam pot. Selanjutnya, tutup benih dengan media tanam secara merata di atas permukaan tray. Selanjutnya, air. Saya menyarankan menggunakan spray botol sampai benih berkecambah dan tunggu bibit. Kemudian, penyiraman dilakukan dengan hati-hati menggunakan gembor hingga basah. Tetapi tidak sampai banjir. Carilah tempat yang cukup hangat untuk penempatan benih dengan sedikit cahaya alami. Setelah benih berkecambah, mereka membutuhkan cahaya sekitar 14-16 jam sehari setiap harinya. Tergantung dari varietas yang Anda tanam. Usahakan juga agar wadah persemayan terhindar dari gangguan hewan pengganggu atau guyuran hujan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!